Halo Sobat Tandur, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada video kali ini, saya akan mengupas caranya bagaimana memperbanyak masih seputar anturium Tapi kali ini jenisnya adalah gelombang cinta Nah, ini sebenarnya dari dulu dirahasiakan ya Bagaimana caranya mengembangkan dengan kualitas yang baik Tapi untuk kali ini, akan saya kupas-kupas Jadi, untuk anturium ini ada dua macam untuk mengembangkannya Pertama dari DG, dan yang kedua dari stek batang Nah, kalau saya pribadi sih lebih suka dari stek batang Karena apa? Keunggulannya stek batang itu kualitasnya dia sangat bagus Jadi, kemungkinan menyimpang dari indonya itu sangat kecil sekali Dibandingkan dengan yang menanam dari biji Nah, kedua, dia lebih tahan Karena dia pada saat membutuhkan nasi itu dia langsung besar Jadi, nggak mulai dari kecil Kalau biji kan dari kecambak, kemudian numbuh daun Satu, dua, dan seterusnya itu akan memakan waktu yang cukup lama sekali untuk pertumbuhannya Nah, bagaimanakah caranya untuk men-stek batang jenis gelombang cinta ini? Nanti, kita lihat bersama-sama ya Nah, ini sekalian menjawab pertanyaan Menanyakan, bisa nggak sih di-stek seperti pilo marble atau pilo dendron? Nah, jawabnya adalah bisa Nah, caranya seperti ini Nah, kalau kita lihat ini adalah Lombang cinta yang sudah dewasa Nah, seperti ini Ini sebenarnya sudah waktunya untuk ganti media atau ganti pot Nah, daripada cuma hanya ganti pot Kita sekalian untuk berbanyak Nah, kita lihat sama-sama ya Dengan tinggi batang setinggi ini Ini bisa kita potong menjadi Sekitar tiga bagian Kita langsung potong aja Saya kira akarnya masih ya Untuk yang potongan pertama Nah, ini potongan yang pertama nih Ini akarnya sangat tebal sekali nih Seperti ini Ini bisa kita potong lagi disini Terima kasih telah menonton! Nah, sudah habis ya Ini tinggal akarnya saja Jadi, untuk satu batang bisa jadi tiga bagian seperti ini Nah, kemudian sebelum kita tanam lagi ke media Atau kita ganti pot Nah, ini kita kurangi dulu untuk akar-akarnya Jadi, gak usah takut-takut ya Kalau akarnya nanti hilang Nah, nanti kita sisakan sedikit saja untuk akar-akarnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ya, ya Seperti ini Seperti ini Seti ini Seperti ini Seperti ini selamat menikmati 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 jadi nanti selamat menikmati 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 aja kayak gini ini untuk potongan pertama kemudian kita tanam banggalnya ini nah kita masukkan di sini nah kayak gini kita masukin taruh aja kemudian kita isi kita penuhin untuk apa namanya permukaan atasnya jangan digubur semua ya jadi cukup samping-sampingnya aja seperti ini nih nih kita lanjutkan potongan yang kedua ya ketiga yang terakhir jadi tiga batang oh ya perlu saya ingatkan kembali untuk tanaman jenis anturium ini tidak tahan terhadap panas sehaya matahari jadi lebih cocok ditaruh di tempat yang kedua seperti itu sama untuk yang baru kita tanam ini jangan terlalu banyak terkena sinar matahari seperti ini kemudian kita siram dengan air secukupnya ya nah sudah selesai cukup mudah kan nah ini gini kita lihat lebih dekat ya seperti ini tanaman yang tanpa ada daunnya nah kita tanamnya seperti ini nah ini yang sudah ada daunnya untuk banggal banggal ini nanti dia akan numbuh sekitar sebulan sebulan setengah akan keluar tunasnya nah nanti akan saya review lagi kalau udah numbuh jadi nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman jadi seperti apa nanti perkembangannya oke teman-teman coba tandur sekian dari saya mudah-mudahan ini bermanfaat terima kasih dan dan misalnya ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan silahkan komentar di kolom komentar ya nanti tanyakan disitu sebisa-bisa nanti saya akan bantu jawab dan mudah-mudahan memberi solusi kepada teman-teman oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dan